Intro Bunda gak pulang ya, bunda nginep ya Ya mbak ya Jangan marah ya mbak ya Sayat ikut bidan uni keliling desa Untuk melayani warga yang tak bisa datang ke Polindes Khususnya para lansia Rumah yang pertama kami kunjungi milik Nenek Atus Nenek Atus termasuk warga yang paling sering mengunjungi Polindes Sayangnya ia tak ada di rumah Kalau gak ada gimana caranya nanti Supaya tahu kalau bu bidan ada di kampung Jadi kalau lagi jemput bola ini beberapa warga memang gak ada di rumah Biasanya di kebun ataupun keluar kampung ya Jadi kunjungan berikut itu baru bisa ketemu sama bu bidan Kita ke rumah berikutnya Bidansari kemudian memeriksa kesehatan Nenek Dibi Yang meski sudah berusia 80 tahun nampak sehat Hanya saja tekanan darahnya cukup tinggi Di angka 140 Bidansari lalu memberikan vitamin dan obat penurun tekanan darah Tinggi juga ya tekanan darahnya Memang rata-rata sih gitu ya Tapi Nenek tidak sakit apa badan tidak? Iya Karena sudah biasa Bidansari mengajak saya naik ke atas bukit Untuk mencari sinyal telekomunikasi Ya di desa simpang memang hanya di titik tertentu saja Yang bisa digunakan untuk menelpon Emang disini ada sinyal bu? Kadang-kadang mas kalau di daerah tinggi yang kayak gini Beberapa kali gagal terhubung Bidansari terus mencoba Ia ingin mendengar kabar tentang anak kesayangannya Rasa rindu Bidansari terobati Begitu mendengar suara anaknya ditelepon Mbak aja kalau sakit Nabi obatin kan Bidansari bingung Bunda disini kerja dulu ya Ya nak ya Tak terasa air matanya menetes Ya mbak ya Jangan marah ya nak ya Jangan nangis kata bunda Besok bunda pulang Ya mbak sama ayah dulu kan Tak tega rasanya Namun demi tugas melayani masyarakat di desa simpang Bidansari berusaha tetap tegar Ini dilema yang dialamin sama Bidansari juga pemirsa Karena satu sisi harus mengurus keluarga Satu sisi juga harus mengurus warga di kampung yang menunggu pertolongannya Untuk bisa mendapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik Dan walaupun spot-spotnya titik-titik Untuk bisa mendapatkan sinyal ini cukup jauh dari pemukiman Dan harus ada di atas perbukitan Karena tidak ada tawar sinyal disini Tapi dia harus melakukan karena untuk mengecek kondisi keluarganya di rumah sana Selanjutnya kami menuju area permukiman di atas bukit Tengah jalan kami berjumpa dengan ibu retnawati yang mengeluhkan penyakitnya Bidansari lalu meminta retnawati masuk ke dalam rumah Dan meluruskan kakinya terlebih dahulu Usai pemeriksaan singkat Bidansari meminta ibu retnawati berjalan di atas bebatuan Untuk merangsang saraf pada kakinya Pemeriksaan kemudian berlanjut pada anak dari ibu retnawati Yaitu Nani yang sedang hamil Ternyata usia kandungan Nani sudah masuk pekan ke-16 atau bulan ke-4 Nani telat mengetahui kehamilannya Untungnya meski Nani bekerja keras di kebun Kandungannya tidak terpengaruh Tadi ibu Nani sudah diukur lingkar tangannya Kiri ataupun kanan sebenarnya sama beda-beda tipis Ada di kisaran 20 cm artinya kurang 3 atau 4 cm Untuk menuju ke lingkaran normal Usia kehamilan di 15 sampai 45 tahun Karena itu biasanya setiap orang akan mendapatkan makanan tambahan ibu hamil Untuk ibu hamil kurang energi kronis Artinya makanan di lingkungan sekitar Ataupun akses untuk mendapatkan makanan itu kurang di sekitar kampung ini Makanya dari kementerian biasanya mendapatkan bantuan ini Dan ini dikonsumsi selama satu bulan penuh Nanti bulan berikutnya akan minta lagi ke petugas Oh ini tandanya ya Yang laku terjual sekitar 540 ribu rupiah Tak banyak memang hanya untuk menyambung hidup saja Walaupun belum selesai petik Tapi kita harus istirahat karena kondisi ibu sedang hamil Jadi kita istirahat dulu nih Karena kecapean ibunya Nani seharusnya mulai mengurangi aktivitasnya di kebun Namun apa daya Tak ada yang bisa membantu suaminya di kebun Selama mengandung ini tetap ke kebun? Ke kebun Kadang-kadang ke kebun Terkadang ya rumah Jami rumah Kalau lagi capek enggak ya? Iya Pak, semenjak ibu mengandung Apa ada waktu istirahat khusus? Hari-hari apa? Atau misalnya bapak tetap mengajak ke kebun? Kalau ini ibu mengandung atau enggak mengandung Ya kebiasaan setiap hari ya gitu Jadi memang kebiasaan di sini ya? Ya memang kebiasaan dari sini Jadi dari Senin sampai hari Jumat Tapi kan biasanya di hari Jumat Dari Minggu lah Dari Minggu sampai Jumat Minggu, Senin, Sampara 6 hari 6 hari kerja full Full Tak banyak pilihan yang dimiliki Sari Pudin dan Nanit Mereka hanya bisa berharap Anak dalam kandungan Nanit tetap sehat Sampai lahirnya nanti Tak banyak kopi yang kami dapat Hanya dua keranjang saja Sari Pudin lalu mengajak saya pulang Sementara Nanit tetap di kebun memetik daun kopi Untuk dijadikan lalap Sesampainya di rumah kopi langsung dijemur Biasanya membutuhkan sepekan Untuk sampai benar-benar kering Nani mencuci daun kopi yang dibetiknya Ia lalu menyiapkan nasi, daun kopi, dan tempoyak Fermentasi daging buah durian yang rasanya khas Ini buat lalapan ya ibu Daun kopi yang tadi ibu ambil Ini nanti dipadukan sama makanan tempoyak Jadi daging durian Kemudian dicampur sama ikan apa namanya pak? Ikan salai Ikan salai Terus dicampur sama daun kopi ini sebagai lalapan yang mereka Bisa makan dengan menu seperti ini Sudah suatu kemewahan bagi Sari Pudin dan Nani Terbilang lengkap Ada sayuran dan lauk bau Ini saya aja yang kondisinya sehat Laki-laki harus bawa ini Tapi ngerasanya ini berat sekali Terima kasih telah menonton!